Intro Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa Adnyana turut berkomentar perihal aturan cuti ibu melahirkan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ditemui di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen belum lama ini, Ketut Karyasa Adnyana menilai jumlah ibu melahirkan dalam sebuah perusahaan tidak signifikan, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan. Menurutnya hal ini menutup alasan perusahaan untuk menolak aturan cuti 6 bulan untuk ibu hamil. Tidak banyak orang hamil dalam satu perusahaan itu, sehingga tidak ada alasan sebenarnya perusahaan itu menolak. Kalau saya lebih cenderung 6 bulan itu sudah minimal, ini demi masa depan bangsa dan juga demi efektivitas perusahaan itu. Kalau mereka juga bekerja dalam keadaan menyusui hamil, tentu mereka tidak akan efektif, tidak konsentrasi. Dan juga kita lihat dari pekerja ini, paling hanya 100 banding 1, paling banyak itu orang ini. Nah ini sehingga ya ini sangat bagus sekali, apa yang disampaikan oleh ibu ketua, ibu ketua DPR itu, ini makanya adalah hal yang sangat bagus sekali, ini adalah terobosan yang bagus. Kemudian undang-undang ini nanti disetujui, tapi saya kira kemarin hampir semua praksi-praksi itu menyetujui bahwa untuk cuti, cuti hamil itu ya, bersama penyusuri itu 6 bulan. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang akan mengatur cuti melahirkan 6 bulan, akan disahkan jadi RUU Inisiatif DPR RI pada sidang paripurna mendatang. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.